Curhatan seorang istri polisi bernama Sunni Sinaga mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dari suaminya Pira di media sosial Suami Sunni Sinaga, Priptup Rengki Priyadi Manulang, merupakan polisi yang bertugas di Polsek Pahejulu, Pornas Tapanuli Utala Dalam curhatannya di media sosial, Sunni Sinaga turut membeberkan kekejaman dari suaminya Dalam postingannya di media sosial Facebook, Sunni Sinaga menceritakan trauma yang ia rasakan setelah mendapatkan penganayaan dari sang suami Ia mengaku mendapatkan luka sebanyak lima jahitan dan sebelah telinganya tidak bisa mendengar Tak hanya itu, Sunni juga mengaku matanya kabur setelah mendapatkan perlakuan itu Ia juga mendapatkan kekerasan verbal dari mertuanya Sunni Sinaga juga mengaku beberapa kali sempat melaporkan kelakuan suaminya ke Polsek Pahejulu dan ke Polres Tapanuli Utara Namun hanya dilakukan mediasi tanpa ada kesepakatan tertulis Sunni juga mengatakan saat melaporkan ke DRT yang dilakukan Priptup Rengki Ia walau sempat dimarahi oleh propos Polsek Pahejulu karena selalu mengadu ke Polres Dalam postingannya pula, ia meminta kepada netizen untuk menolongnya agar kasusnya tersebut bisa sampai ke pihak Polri dan bisa ditangani dengan baik Mengenai kasus itu, Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ronald Zipayung mengaku sudah mengetahui masalah ini Mantan Kapolsek Percut Syaituan ini mengatakan pihaknya sudah dua kali memanggil Sunni Sinaga dan Briptup Rengki Priyadi Manulang Saat itu Polres Tapanuli Utara berusaha memediasi masalah ini Namun Sunni Sinaga menolaknya Ronald mengatakan setelah laporan itu disampaikan secara resmi Pihaknya pun mulai memeriksa sejumlah saksi Ia memastikan bahwa laporan yang disampaikan oleh Sunni Sinaga akan segera diproses Ia menyebut bahwa Briptup Rengki bisa dikenakan sanksi kode etik dan pidana Maka dari itu, Ronald pun meminta semua pihak agar bersabar Mengingat laporan kasus ini masih dalam proses